Yo, what's up guys? Welcome back to my channel, I'm Rp10.000 rupiah aja Sampai Rp250.000 rupiah guys Nah, gue disini bakal bahas perbandingannya tuh Nah, rebuild quality-nya, dari bahannya, dan segala macem Semuanya gue bahas tuntas guys, di video ini Oke, karena dari kami juga kalian banyak banget yang request kok Minta perbandingan jas hujan Dan caranya gimana sih kita memilih jas hujan yang tepat Untuk kita tuh berkendara guys Nah, kenapa sih kita wajib banget membawa jas hujan saat kita berpergian guys Terutama untuk kalian para pengguna motor dan pengguna sepeda ya guys Nah, kita tuh gak tau ya kalau misalnya kita sedang berpergian, tiba-tiba hujan Mau gak mau kita harus menggunakan jas hujan guys Supaya kita tuh dapat menerjang ya guys Kita gak usah nunggu lagi guys Oke, nah pagi-pagi, siang, sore, malam ini tuh Kita wajib membawa jas hujan di bagasi motor kita guys Nah, tapi yang paling penting gimana sih caranya kita memilih jas hujan yang tepat Dan yang terbaik sesuai dengan budget kita masing-masing guys Oke, tapi sebelum video ini dimulai Jangan lupa kalian like dan subscribe dulu guys Karena di channel ini gue membahas semua tips Gimana sih caranya kita menguat motor kita Gimana caranya kita menguat mobil kita agar sepeda baru terus guys Dan gak nyatuh aja di channel ini gue membahas Gimana sih caranya kita belajar motor Mulai belajar motor matematik, belajar motor manual, belajar motor kopling Sampai belajar mobil, semuanya lengkap Pokoknya tips antik seputar otomotif lengkap ada di channel ini Jangan lupa kalian like dan subscribe dulu ya guys ya Oke, nah di video kali ini gue bakal bahas dari yang pertama dulu ya guys ya Dari yang paling murah guys Ini adalah jas hujan 10 ribu rupiah guys Nah, ini dia jas hujannya guys Jas hujan ini biasa kita temuin di pinggir jalan guys Ini dijual seharga 10-20 ribu rupiah guys Tapi kalau misalkan kalian mau beli di Shopee Harganya hanya 5 ribu sampai 10 ribu rupiah aja guys Oke, nah ini dari build curtainya dulu ya guys ya Nah, dari bahannya ini Dia tuh mirip sama kantong kresek ya guys ya Tapi ini jauh lebih bagus ya Kalau misalkan kita bandingin dengan kantong kresek ya guys ya Bukan kantong kresek sih Itu yang plastik biasa kita Kalau misalkan plastik belanja Seperti itu guys Nah, ini bahannya itu Nah, kita kalau gini-gini juga Kuat ya guys ya Dia tuh tidak mudah sobek Beda sama kantong kresek ya guys Kalau kantong kresek kan kita gituin aja sobek ya Ini dari bahannya cukup bagus ya guys ya Oke, nah ini tuh Dapat pemakaian 5-10 kali pemakaian guys Kalau lebih dari itu ya nanti Sobek-sobek dan percuma ya guys ya Kita nggak efektif kalau menggunakan jas hujan ini guys Oke, nah Ini juga tersedia ukurannya ini all size ya guys ya Jadi buat kalian yang dari S, M, L, XL, L, XL Ini tuh bisa masuk guys Karena dia tuh Si posisinya tuh Si ukurannya tuh besar ya guys ya Jadi ini bisa masuk banget Buat kita berbagian Tapi ini tidak disarankan Kalau misalkan kalian Untuk menempuh jarak jauh guys Ini biasanya kalau misalkan kita Cuma pergi ke sekolah Pergi ke kantor Pergi kuliah Ini kita pakai ini bisa guys Oke, cuma perjalanan yang sekitar 20-30 menit aja bisa Tapi kalau misalkan kita untuk berpergian jarak jauh Apalagi luar kotoran itu Ini sangat tidak disarankan ya guys ya Karena ini tuh percuma kita pakai ini tuh Tetap aja basah guys Kalau misalkan hujan besar guys Jadi kalau misalkan hujannya biasa Ini kita bisa pakai Tapi kalau hujan besar Tidak bisa ya guys ya Ini tidak rekomendasi Untuk hujan besar Nah, biasanya ini Kalau misalkan kita Bawa yang Yang jas hujan yang biasa gitu ya Yang 100 ribuan Nah, kita kalau misalkan Masih sedia ini tuh Gak apa-apa guys Misalkan jas hujannya itu Kita butuh buat boncengan Nah, ini kita bisa sedia yang ini guys Oke, ini kan harganya Bener-bener terjangkau banget ya guys ya Oke, dan ini juga Gak dipakai untuk jarak jauh guys Jadi ini kita bisa sedia aja Di bagasi motor kita guys Dan dari bagian tangannya juga Ini gak ada pengaitnya guys ya Gak ada karet nih Jadi ini langsung aja ngeblong Seperti ini guys Oke Nah, dari bagian atasnya juga Ini disini cuman ada Si pengikat dari Karet biasa seperti ini guys ya Tali seperti ini Untuk mengikat si bagian Kepalannya sini ya guys ya Supaya kalau misalkan kita Pakai itu Kita pas cedungin ini Dapat kita tarik Ngepas dengan si ukuran Nahir kita guys Dan dari bahannya juga ya Kita bisa lihat dalamnya Nah, ini bisa kita lihat ya Ini gak terlalu bagus ya guys ya Oke Nah, ya kita gak bisa ngomong ya guys ya Kalau namanya juga Jazz hujan murah Ini kita Apa adanya ya guys ya Tapi di video kali ini Gue gak menjelekan Satu brand maupun brand lainnya guys ya Disini gue akan review Jujur ya guys ya Oke Nah, ini jazz hujan yang pertama Ini cocok Untuk kita ini Urgent ya guys ya Kalau misalkan kita Berpergian Butuh cepet Atau misalkan jangka pendek Kita pakai ini Cocok banget Dan selanjutnya Jazz hujan yang kedua ya guys ya Oke Jazz hujan yang kedua ini Dari merek Elmondo guys Nah, ini dia Jazz hujannya Ini Dari merek Elmondo Harganya ini Sekitar 50 ribuan guys Oke Tergantung Toko yang Biasa Kalian beli guys Ini range harganya 50-70 ribuan aja guys Oke Nah, dari build quality nya Ini berbahan PVC 100% ya guys ya Oke, ini buatan Indonesia Nah, ini cukup Tebal ya guys ya Bahannya Oke, tapi gak Gak tebal yang seperti apa ya guys ya Nah, ini Oke Ini kalau misalkan Untuk menahan hujan Yang cukup besar Ini bisa guys Dan dari bagian sliding ya guys ya Ini sliding nya itu Bahannya biasa ya guys ya Bukan yang bagus Yang bukan yang berbahan premium ya Ini sliding pada umumnya ya guys ya Oke Nah, tapi Walaupun dia sliding nya biasa Dia tuh udah dilengkapi Dengan penutupnya guys Jadi kalau misalkan Kita kena hujan Ini tuh dapat kita kancing Disini ya guys ya Oke Nah, ini dapat kita Kancing sampai ke bawah Jadi ini aman ya guys ya Dan di bagian bawahnya juga Sudah dilengkapi Dengan kantongnya guys Oke, ini kalau misalkan kita Sedang berpegian gitu guys Kita mau ngantongin HP Disini bisa guys Dimasukin kesini ya guys ya Oke, ini ada Kantong 2 buah Di bagian depan guys Tapi di dalamnya ini Gak ada ya guys ya Oke Di bagian dalamnya ini polos Seperti ini Tapi dengan harga 50 ribuan ini ya guys ya Di bagian belakangnya Ini ada spotlight polis ya guys ya Nah, ini dia Jadi kalau misalkan kita Berkendara malam hari ya guys ya Ini tuh dapat menyala ya guys ya Oke Kalau misalkan kena lampu Ini tuh dapat menyala guys Di bagian belakangnya ini Ada tulisan El Mondo ya guys ya Nah, ini untuk desainnya ini Cukup keren ya guys ya Nah, ini untuk bagian Kancing lehernya Ini menggunakan tali yang Seperti ini guys Ini tali yang biasa ya guys ya Bukan yang premium seperti apa Oke Nah, bagian seperti ini Dan untuk celananya juga Sama ya guys ya Berbahan PVC Nah Depan dan belakang Seperti ini Bahannya Cukup Dibilang tebal sih Enggak ya guys ya Ya tipis Sedang lah ya guys ya Tipis agak tebal ya guys ya Oke Nah, dia juga udah dilengkapi dengan karet Jadi kalau misalkan kita Pakai Kedodoran Ini Dia tuh dapat nge-press ya guys ya Karena ada karetnya Nah, tapi di bagian bawahnya ini Dia tuh gak ada karetnya guys Jadi Bagian kakinya ini Ngebelong aja Seperti ini guys Oke Dan Yang selanjutnya guys Yang selanjutnya ini Yang udah gak asing ya guys ya Kita dengar adalah Jazz Ujan Merk Axio guys Nah, Jazz Ujan Merk Axio ini tuh Dijual dengan Agak Relatif ya guys ya 220.000 Sampai 260.000 Sesuai dengan toko yang biasa kita beli guys Oke Kalau di Shopee tuh Ada yang jual Sekitar 220.000 Sampai 250.000 An guys Nah Ini dia Seperti ini Nah Oke Ini kita kembalikan dulu ya guys ya Dan yang pertama Dari build Kulitnya dulu guys ya Ini kalau misalkan kita angkat Seperti ini ya guys ya Ini Bobotnya ini Cukup berat ya guys ya Dibanding dengan Jazz Ujan yang lainnya guys Ini cukup berat Ini untuk bagian atasnya aja guys ya Belum bagian si Celanya guys Nah, ini tuh Berbahan taslan Dan di dalamnya itu Berbahan furing ya guys ya Jadi ini udah dijamin Dia tuh Selain dia waterproof Dia juga wineproof guys Jadi tahan angin Dan tahan air ya guys ya Oke, ini bahannya sangat bagus Untuk kita pakai Dan itu bahannya tebal guys Ini bener-bener tebal banget Nah, makanya kenapa Kita kalau misalkan Angkat seperti ini Ini tuh cukup berat ya guys ya Oke, tapi ini Nggak akan bikin kita Capek kok guys Nah, buat kalian juga Yang lagi cari Jazz Ujan Axio Kalian harus hati-hati guys Karena Jazz Ujan Axio ini tuh Banyak banget dijual Yang KW-nya guys Nah, kita gimana sih Ngebedainya Antara Jazz Ujan yang Ori Dengan yang KW Kita bisa lihat Dari bagian sliding-nya ya guys ya Nah, untuk sliding-nya ini Kalau misalkan yang original Dia tuh ada tulisannya Axio ya guys ya Di bagian si sliding-nya ini Dan untuk Axio original itu Kantongnya itu ada di luar Dan di dalam guys Nah, kantongnya itu Yang seperti ini ya guys ya Ini ada di bagian luar Dan di bagian dalamnya Juga ada guys Kalau misalkan yang Bukan yang original Itu nggak ada guys Oke, nah Di sini ada kantongnya Seperti ini Dan dia tuh Bahannya tuh bagus banget ya guys ya Oke Nah Seperti ini Dan di bagian dalamnya itu Udah di-embox Si bagian funginya guys ya Nah Logo Axio guys Ini kalau misalkan Kita membeli yang original ya guys ya Oke Nah, dan di bagian belakangnya juga Ini ada topinya ya guys ya Kalau misalkan kita Nggak mau pakai topinya Ini dapat kita Lipat aja Dan Kita Kancingin ke sini guys Oke Nah, jadi ini udah bener-bener Lengkap banget Nah, jadi ini tinggal kita Sliding aja Jadi kalau misalkan kita Nggak mau pakai topinya Ini tuh nggak akan Keleweran-keleweran guys Kalau misalkan di jalan ya Jadi ini tinggal kita Slidingin aja Jadi udah bener-bener Kapih banget Oke, dan di bagian belakangnya juga Ada Scott Light Police-nya juga guys Jadi saat kita berkendara malam hari Kalau misalkan ditambahkin cahaya Ini Tetap nyala ya guys ya Bagian si Scott Light Police ini Nah, ini tuh ada dua warna ya guys ya Ada yang Kalau model lama itu Warnanya silver Kalau misalkan Untuk yang model sekarang itu Warnanya tuh kuning Seperti ini guys Oke, tapi itu sama-sama original Kalau guys Oke, jadi Jangan takut kalau misalkan kalian Mau beli Axio Belakangnya itu Ada yang warna silver Ada yang warna kuning ya guys Ya, ini untuk yang kuning Ini model baru guys Oke, dan di sini juga Ada yang boslak Axio Nah, ini bahannya Bener-bener premium banget guys Oke Ini kalau misalkan kita Dipakai touringnya Ini udah kena gue pakai Touring jarak jauh guys Ke Pangandaran Ke Jogja Ya guys ya dari Bandung Ini udah bener-bener aman banget Jadi udah bener-bener Rekomen banget buat kalian yang Mau cari jas hujan yang bisa dipakai Kemanapun kita pergi ya guys ya Oke, daripada kalian Misalkan kalian mau beli yang 100 ribuan Lebih baik ya Kita kumpulin uang Lagi ya guys ya Tapi kita dapat jas hujan yang seperti ini Itu menurut gue ya guys ya Jadi kan kita Sekali beli itu puas Dan kita tuh gak akan kecewa lah Kalau misalkan kita menggunakan jas hujan Axio guys Nah, di sini juga Kalau misalkan Kita udah dilengkapi ya guys ya Di bagian dalamnya juga Dengan slating yang original Dan juga dia tuh tebal ya guys ya Posisi si slatingnya Nah, beda dengan Slating yang tadi ya guys ya Kalau misalkan dari Elmonde itu kan tipis Nah, sedangkan kalau misalkan yang Axio ini tuh tebal Jadi si slatingnya tuh tebal Dan dia tuh udah bagus banget ya guys ya Oke, dan dia tuh udah dilengkapi dengan Penutup air saat hujan guys Jadi kalau misalkan kita udah keujanan ya guys ya Saat hujan besar Ini tuh dapat kita tutup aja Oke, kita tinggal cetekin aja Ini ada si kaitannya ya guys ya Oke, nah ini tuh udah aman banget Dari air hujan yang Kalau misalkan kita Posisinya dalam hujan deras ya guys ya Oke Nah, ini bagian depannya seperti ini Nah, ada squat light polisnya depan belakang Memiliki Ini bagian bawahnya juga Ada dua buah ya guys ya Dua buah kantong Nah, ini juga pengen miu banget ya Jadi bahannya halus banget Si bagian furringnya ya Bagian dalemnya Jadi Halus gitu guys Beda sama jas hujan yang biasa ya Dari harga juga kita gak bisa bohong Ini kan harganya tuh 250 ribuan ya guys ya Jadi Udah bener-bener bagus banget guys Oke, dan di bagian dalemnya Ini ada Satu Kantongnya Dan di bagian kanan Bagian kanan ini gak ada guys Oke, hanya satu di bagian dalem ya guys ya Di sebelah kiri Oke Nah Dan yang selanjutnya Oh ini Dan ini calonanya seperti ini guys Ini untuk calonanya juga sama Ini juga Bahannya Oke Sama seperti bajunya ya guys ya Berbahan taslan juga ya guys ya Dan dalamnya tuh berbahan furring Nah furring tuh kayak gini guys Oke, nah seperti ini Dia tuh udah halus banget Dan dia tuh udah tahan air Dan tahan angin juga ya guys ya Jadi kalau misalkan kita Pakai kemanapun Udah bener-bener enak Nyaman banget guys Nah ini untuk desain belakangnya ya guys ya Nah Kalau Ini tuh gimana sih cara ngeliatnya Kalau aksio itu gampang guys Nah Kalau misalkan garisnya Dua seperti ini ya guys ya Ini berarti Tandanya yang bagian belakang Tapi kalau misalkan yang Untuk bagian depan Ini Cuman satu garis aja guys Nah itu yang ngebedain ya Bagian depan dan bagian belakangnya guys Dan di bagian bawahnya juga Ini Udah dilengkapi Dengan Kancingnya guys Jadi kalau misalkan kita Menyesuaikan Dapat kita sesuaikan dengan Ukuran kaki kita guys Jadi kalau misalkan ini Just ujiannya kegedean Dapat kita kancingin guys Seperti ini Oke Nah Nah lalu Nah ini dapat kita sesuaikan Dengan kaki kita kan Ini bener-bener nyaman banget ya guys ya Jadi kalau misalkan kita pakai ini Gak ada doran guys Oke Oh dan satu lagi guys Ini bagian dalamnya ini Sudah dilengkapi Bagian tangannya guys ya Dengan karet guys Nah Seperti ini Jadi udah bener-bener premium banget Nah Jadi kalau misalkan kita pakai Dia tuh bener-bener Ngefit dengan si ukuran tangan kita Jadi air itu gak bakal masuk guys Kalau misalkan hujan besar ya guys Kita sedang berkendara Ini kalau misalkan si bagian ujungnya ini ya Itu kan gak ada karetnya Itu tuh air itu dapat masuk Apalagi kalau misalkan kita menggunakan jaket Nah tapi kalau misalkan kita menggunakan Just ujian Axio ini tuh Air gak bakal masuk Karena dia tuh Ada bagian karet di lengan sini guys Jadi air itu gak bakal masuk Oke Nah disini juga bagian lengannya Dapat di adjust guys Di adjust sih ukurannya Nah kalau misalkan kita kegedean Dapat kita kancingin juga guys Nah seperti ini Oke Nah jadi udah bener-bener Just ujian Axio ini tuh Terbaik lah guys ya Oke Nah Bener-bener mewah banget Kesannya juga ya Looksnya juga Oke Nah ini juga tersedia Dalam banyak varian ya guys ya Ini tuh ada ukurannya guys Dari MLXL XXXL XXXL Ini semua ukurannya lengkap guys Oke Oh iya dari Soal ukurannya guys ya Untuk adjust ujian yang murah ya guys ya Yang ini yang 10 ribuan ini All size ya guys ya Tidak ada ukurannya Untuk yang Elmondo juga All size Tidak ada ukurannya Itu dengan harga 50 ribuan Itu satu ukuran aja Jadi kalau misalkan Untuk orang-orang yang memiliki badan yang cukup besar Ini mungkin agak sulit ya guys ya Kalau misalkan menggunakan Elmondo Tapi Untuk jas ujian yang Axio Ini ada banyak banget ukurannya guys Dan warna itu banyak banget Kalau yang Elmondo ini ada dua warna Warna biru dan warna hijau Kalau misalkan untuk yang Axio ini banyak Ada marun Ada merah marun ya guys ya Terus ada warna biru Ada warna coklat Atau apa gitu guys Ini ada banyak warna itu Ada hitam Pokoknya banyak banget ukurannya Dan ini tuh dapat Ukurannya tuh Gue beli yang XL ya guys ya Kenapa gue beli yang XL Sebenernya ini badan gue tuh L Cuman gue tuh beli yang XL Supaya kita tuh dapat Paket tas guys Nah buat kalian juga Yang tips untuk memilih jas hujan ya guys ya Kalian harus pastikan Kalau misalkan kalian Bawa tas untuk berpergian Ukurannya ini dinaikin satu ya guys ya Kalau misalkan ukuran kalian XL Belilah yang XXL Kalau ukurannya M Belilah yang L Supaya kita dulu dapat Berpergian tuh bawa tas ya guys ya Kalau misalkan kita belinya sesuai itu Bener-bener ukuran kita ngefit banget guys Nah ini yang terakhir Ini dari Axio juga guys Nah bedanya apa yang tadi itu Berbahan taslan ya guys ya Axio Luarnya berbahan taslan Dan dalamnya berbahan furring Tapi untuk Axio ini Ini model terbaru guys Ini berbahan PVC guys Ini salah satu persen PVC Yang diklaim ini lebih kuat Daripada yang berbahan taslan tadi guys Oke Ini ada pori-porinya ya Ini yang Pori-pori ini berfungsi agar kita tuh Kalau misalkan gak merasa panas ya guys ya Jadi Tetap menjaga kenyamanan saat kita tuh berkendara guys Nah ini tuh Dilengkapi dengan topinya juga guys Nah tapi Untuk yang ini tuh Topinya itu gak bisa dilepas guys Oke Ini topinya tuh udah nyatu Seperti ini Nah Oke Seperti ini Bagian belakangnya Nah tapi ini tuh Bagian belakangnya Tidak dilengkapi dengan Scott Light Police guys Untuk bagian Atasnya ini Ada bagian Transparannya ya Ini cukup premium ya guys ya Beda dengan bagian taslan ini tuh PVC ini tuh Berbahan karet Jadi Ini tuh nyaman banget Kalau misalkan kita pake guys Lebih nyaman daripada yang tadi Nah cuman kalau misalkan Untuk kita Jemurnya udah habis kita pake gitu guys Ini tuh harus bener-bener kita jemur guys Kita jemur Jangan terkena sinar matahari guys Nah kalau misalkan kita jemurnya itu Gak Bener ya guys ya Nah disitu tuh dapat bau guys Biasanya tuh Baunya tuh bau anyep Bau gak kering guys Nah Oke jadi pastikan Kalau misalkan kita mau Kita udah pake Kita tuh bener-bener jemurnya itu Di tempat yang sejuk Yang terangin-angin ya guys ya Oke Nah ini bagian dalemnya Seperti ini Gak ada kantongnya guys ya Oke Dan di bagian luarnya Ada kantongnya guys Nah Semuanya full berbahan karet ya guys ya Ini PVC 100% Nah ini juga Ada kancingnya Dan di Logoin Axio ya guys ya Oke Satu di sebelah kiri Nah disini juga Ada si ukurannya guys ya Ini ukurannya lengkap Nah disini 100% PVC Oke Ini tuh Di impor Dari Eropa guys Untuk jose dan Axio ini guys Oke ini juga lengkap Ukurannya Dari ML XL XXL XXXL Semuanya lengkap guys Kalau misalkan kita Bandingin head to head Seperti ini ya guys ya Nah bahannya tuh Lebih nyaman yang PVC ini guys ya Bahannya tuh Lebih ringan Daripada yang Taslan ini Oke Dan looksnya juga Lebih mewah aja ya Lebih fit Dan lebih nyaman aja guys Dipake Oke Nah seperti ini Tapi untuk build qualitynya Dua-duanya sama-sama bagus guys Ini menurut pendapat pribadi gue ya guys ya Lebih nyaman dipake yang ini guys Oke Dibandingkan ini Tapi ini sama-sama aja kok Harganya juga gak beda Ini tuh harganya tuh Kalau gak salah sekitar 200 ribuan guys Dan semua produk ini Nanti link pembelian Shopee nya Bakal gue taruh di link deskripsi ya guys ya Dan di kolom komentar Nanti buat kalian yang mau Langsung aja cek di kolom deskripsi guys Karena di Shopee tuh Harganya tuh Harga termurah Dan sekarang gue akan coba ya guys ya Oke Semuanya akan gue coba satu-satu guys Nah ini yang gue bilang tadi guys Kalau misalkan yang mahal Itu kan si ini ya tuh Ada karetnya Jadi dia tuh Kalau misalkan hujan tuh Gak bakal Kena masuk ke dalam ya guys ya Nah ini kalau misalkan kita pake jaket Pake jasetnya ini tuh Dapet masuk-masuk ke dalam guys Nah jadi kita Bakal basah sampai ke bagian sini guys Oke Seperti ini Penampakannya Nah Ini kalau misalkan buat Sehari-hari cuman kita agen doang Ini udah oke banget sih guys Oke Seperti ini Dan yang selanjutnya Nah untuk El Mondo ini guys Ukurannya ini ya guys ya Ini tuh untuk ukuran Maksimal XL guys Nah kenapa gue bilang XL Karena badan gue L ya guys ya Jadi ini kalau misalkan gue pake Ini kan ukurannya all size ya guys ya Nah ini kita kancingin dulu Lalu kita slating Nah Ini tuh Spacenya cuma sedikit guys Cuma segini Nah jadi kalau misalkan kalian yang Badannya itu XL Atau misalkan SSL Itu agak Agak sempit ya guys ya Ini karena di gue pun Ukurannya Cukup ngefit guys Oke Lebih Nggak L banget sih Cuma lebih gede Nah ini untuk Pinkanginnya juga Cukup nyaman ya guys ya Oke Dan ini tuh bahannya Agak sedikit panas ya guys ya Karena kan mungkin PVC ya guys ya Oke Tapi PVCnya beda guys Sama Axio ya Karena kita dah hari juga Nggak bisa ngomong Ini kan harganya 50 ribuan ya guys ya Oke Untuk tutup kepalanya Seperti ini Oke Gimana menurut kalian Langsung aja kalian Komen guys di bawah Oke Nah ini kalau misalkan Untuk dipakainya Seperti ini ya guys ya Oke Nah Untuk belakangnya juga Seperti ini Ini kece banget ya guys Oke Ya sebenernya Bagus enggaknya sih Gimana kita Kalau misalkan ngefit ya guys ya Kalau misalkan ngefit Bagus-bagus aja ya guys ya Oke Jas ujan Selanjutnya guys Ini kancingnya juga beda ya guys ya Nah Ini tuh kancingnya tebal Oke Slatingnya juga tuh Bukan kancing guys sorry Ini slating Tebal ya guys ya Oke Jadi Bahannya ini premium banget Kita slatingnya dulu Nah Ini juga ada Kancingnya Kalau misalkan Ini tuh berfungsi Kalau misalkan kita tuh Ujan ya guys ya Ujan geras Jadi airnya tuh Nggak bakal masuk Dan ini tampilannya Kalau misalkan kita pakai ya guys ya Oke Seperti ini Nah Untuk belakangnya juga Seperti ini guys Oke Nah Ini kalau misalkan kita pakai Ini nyaman ya guys ya Oke Nyaman Dan di bagian sini juga Udah dilengkapi Dengan karet Jadi ini Ngikutin Pegangan tangan kita Jadi kalau misalkan Ujan besar Ini nggak bakal Masuk ya guys ya Si airnya Oke Nah Disini juga kesannya Pernyanyi minum banget Kenapa Karena Dia tuh bukannya Di ujung Di ujung karet Seperti ini aja Yang tadi kan Yang mau dulu Seperti ini guys ya Tapi disini tuh Ada si Tutupnya guys Nah Jadi nggak kelihatan Seakan-akan Ngelos Seperti ini Tapi sebenarnya Dalamnya itu Tertutup guys Jadi ini Benar-benar bikin Kesan premium Saat kita Kita tuh pakai Dan ini Axio berbahan PVC guys Oke Nah Ini Bobotnya cukup berat ya guys ya Dibanding yang Lainnya guys Ini cukup berat Tapi yang Yang paling berat Tetap yang Taslan itu guys Dan kebetulan Ini gue belinya Yang ukuran Double XL guys Ini double XL Apa XL ya guys ya Ini ukurannya Yang double XL guys Ini karena Emang buat Gue di keluarga gue Tuh ada yang Cukup Besar ya guys ya Badannya Jadi kita Beli yang Double XL guys Nah Ini gue hanya Kasih tau aja guys ya Ini ke kalian Nah ini bahan Dalamnya juga Karet ya guys ya Tuh full karet Ini bagian Langannya juga Full karet seperti ini Jadi air gak bakal masuk Oke Dan bagian belakangnya Seperti ini Nah Jadi bener-bener Kece banget guys Oke Ini menurut gue Anda masukkan Atau kalian punya Tip berapa Langsung kalian Komentar Komentannya guys Di bawah ya Dan terakhir gue bakal bahas Gimana sih caranya kita Ngerawat jas hujan yang benar guys Nah Kalau misalnya kita habis pake nih guys ya Kita udah habis ke hujan Yang gitu nyampe ke rumah Kita wajib gantung si jas hujannya guys Dan jemungnya itu Jangan di bawah sinatrik matahari Supaya tidak merusak Bahan dari jas hujan tersebut guys Oke Dan sekian dulu videonya Semoga videonya bermanfaat Buat kalian semua Dan kalau kalian ada saran Atau masukan Atau komen itu Langsung aja kalian komen Dan kalau kalian ada Gikwis video apa Pengen dibikin video apa Langsung aja kalian komen Gak sih bawah Dan di gikwis kalian terpenyak Bakal gue bikin videonya Dan buat kalian juga yang belum like Dan subscribe Jangan lupa kalian subscribe dulu Karena di channel ini Gue membahas semua tips antik Gimana sih caranya kita Menguat motor kita Gimana caranya kita menguat Mobi kita Agar seperti baru terus guys Dan gaknya itu aja Di channel ini gue membahas Gimana sih caranya kita belajar motor Mulai dari belajar motomatik Belajar motor manual Belajar motor kopling Sampai belajar mobil Semuanya lengkap Pokoknya tips antik seputar otomotif Lengkap ada di channel ini Jangan lupa kalian like Dan subscribe dulu guys ya Oke see you next video Bye bye